Saudara-saudara, segenap anggota jemaat dimanapun anda berada. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada akhir-akhir ini, kita menghadapi banyak pergumulan sebagai umat Tuhan. Dan seringkali kita bingung, kita tidak tahu mau bersikap bagaimana. Olehnya itu, pada kesempatan ini, di dalam kita merenungkan tentang firman Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun itu di rumah kita masing-masing, oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bersekutu bersama di dalam rumah Tuhan. Tetapi kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk bisa mencari tuntunan Tuhan di dalam pergumulan besar yang dihadapi oleh bangsa kita, bahkan yang dihadapi oleh seluruh dunia. Karena itu, pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu, kita memohon pertolongan Tuhan, bimbingan roh kudus, untuk memampukan kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak di dalam surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah memanggil kami menjadi milikmu, ya Tuhan. Pada kesempatan ini, di tengah-tengah beban-beban hidup yang kami alami, kami sebagai umatmu sungguh sadar bahwa kami tak akan mampu menghadapi semuanya. Oleh karena itu, kami datang kepadamu mencari hikmat Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, karena kami ini adalah umatmu. Kami akan merenungkan firmanmu, ya Tuhan. Mohon bimbingan roh kudusmu yang akan menuntun kami untuk memahami apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kami, umatmu. Terpuji namamu Bapak di surga. Ini doa kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Tentu tidak lagi menjadi asing bagi kita bahwa di dalam hari-hari terakhir ini, dunia memang sangat dihebohkan oleh persoalan-persoalan penyakit yang oleh pihak medis sendiri tidak mampu mengatasinya. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan, kita mengetahui bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pedoman dan petunjuk bagi kita bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana sikap kita menghadapi segala yang terjadi di sekeliling kita. Untuk itu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari beberapa nas firman Tuhan. Yang pertama saya akan membacakan dari Masmur 91. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada gemahmu. Sebab melekat-melekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Satu ayat lagi dari Amsal 22, ayat yang ketiga berbunyi demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan untuk menjadi perlindungan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Dari ayat-ayat tadi, saya menuntun kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan sebagaimana yang menjadi pokok pergumulan kita, baik umat Tuhan, maupun pokok pergumulan saudara-saudara sebangsa pada akhir-akhir ini. Kita akan merenungkan bagian ini dalam sebuah pokok renungan. beriman dalam kebijaksanaan. Saudara-saudara, ada dua poin, ada dua hal penting yang ditekankan dalam topik ini. Hal pertama adalah bagaimana kita beriman kepada Yesus Kristus, kepada Allah yang Maha Kuasa. Sudah tak dapat kita pungkiri lagi, dan sudah menjadi status kita umat Tuhan. Bahwa kita ini adalah milik Allah, telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita diangkat dari lumpur dosa, dan diselamatkan, dan bahkan diberikan status yang begitu baik, begitu indah di hadapan Tuhan. Kita diangkat menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan, bahkan di bagian lain disebut sahabat Allah. Begitu dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. kita begitu spesial di mata Tuhan. Begitu berharga kita umat Tuhan ini di mata Tuhan sendiri. Itulah sebabnya di dalam Masmur 91, disebutkan bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa memberi perlindungan, memberi proteksi, memberi keamanan kepada setiap umatnya yang berlindung kepadanya. Disebutkan dalam beberapa istilah Alkitab, di bawah kepaksayapnya, Tuhan menawangi kita. Dia adalah tembok, dia adalah perisai, yang bisa menjadi tempat kita berlindung dari serangan-serangan musuh. Itulah gambaran yang diberikan oleh firman Tuhan tentang bagaimana keamanan kita umat Tuhan di dalam lindungan yang Maha Kuasa. Beriman kepada Tuhan berarti bahwa kita mengandalkan Dia Allah yang Maha Kuasa itu. Dia Maha Kuasa, Dia mampu melakukan apapun yang manusia sendiri tidak mampu melakukannya. Dia Maha Kuasa sehingga Dia bisa menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Begitu spesialnya kita di dalam Allah, sehingga Rasul Paulus sendiri yang menikmati hubungan spesial itu dengan Tuhan, dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah suatu pengalaman hidup, suatu pandangan, suatu pemahaman yang dimiliki oleh seorang yang benar-benar hidup di dalam iman kepada Tuhan. Rasul Paulus yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan Tuhan, dia melakukan semua itu sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan, sebagai wujud imannya kepada Tuhan. Sehingga, entahkah dia hidup, entahkah dia mati, baginya, itu bukan menjadi persoalan lagi. di dalam kitab Filipi, Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa ada dua dilema yang dia hadapi. Dia mau pilih yang mana, dia tidak tahu. Apakah hidup atau mati? Apakah dia tetap bersama-sama dengan umat Tuhan? Ataukah pergi bersama-sama dengan Tuhan? Bagi Rasul Paulus sendiri, kalau dia mau menakar, dia mau memberikan pilihan, tentu dia lebih memilih untuk pergi bersama dengan Tuhan. Dia katakan itu jauh lebih baik. Itu karena punya iman dan kepastian di dalam Yesus Kristus. Bahwa orang yang mati di dalam Tuhan pasti diselamatkan. Tapi dia sendiri juga mengakui bahwa Tuhan punya rencana sehingga dia bisa hidup. Tuhan punya keinginan, Tuhan punya misi melalui Rasul Paulus tentang kehidupannya di dalam dunia. Yaitu hidup untuk memberi kekuatan, memberikan bimbingan kepada umat Tuhan, kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini saya sampaikan kepada kita untuk memberikan pemahaman kepada kita betapa indahnya kalau kita hidup beriman kepada Tuhan. Dan betapa mendasarnya iman itu sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini itu tidak menjadi masalah bagi kita. Karena sekalipun akibat dunia ini kita harus meninggalkan dunia. Mungkin karena akibat sakit atau karena dibunuh atau apapun. sehingga kita harus meninggalkan dunia ini. Bagi orang yang benar-benar hidup di dalam iman, itu tidak menjadi persoalan. Itulah yang menyebabkan ada begitu banyak orang yang setia kepada Tuhan, rela mati untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, iman seperti ini yang kita harus miliki. Sehingga kita tidak akan takut terhadap apapun. Pemasmur mengatakan bahwa begitu sempurnanya pemeliharaan Tuhan itu. Sehingga jika Tuhan menghendaki di sisi kanan kita, di kiri, di sekeliling kita sudah sekian banyak orang yang rebah. Tetapi orang yang dilindungi oleh Tuhan akan tetap tegak berdiri. Itulah suatu pernyataan tentang sempurnanya pemeliharaan Tuhan bagi orang yang berlindung kepadanya. Yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, selain iman kepada Tuhan, selain kita bekerja untuk Tuhan mewujudkan kasih dan iman kita kepadanya, hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita hidup bijaksana, berhikmat di dalam menjalankan tugas dan pelayanan kita di dalam dunia ini. Di dalam Amsal Fasal 22 ayat yang ketiga berkata demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Di dalam kita beriman kepada Tuhan, saudara-saudara, dibutuhkan hikmat dibutuhkan kebijaksanaan bagaimana kita menyelenggarakan hidup kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ada banyak contoh tentang bijak sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang diteladankan oleh orang yang beriman kepada Yesus, contohnya adalah Rasul Paulus. Contoh pertama dalam Matius Fasal 2 ayat yang ketiga belas. Pada saat Yesus lahir di Kandang Domba, di Bethlehem, Alkitab menceritakan bahwa sesungguhnya penguasa di Yerusalem, Raja Herodes, walaupun dalam perkataannya, dia mau mendukung, dia mau mengunjungi bayi Yesus yang baru lahir itu. Tak kala mendengarkan informasi dari orang Majus, tapi sesungguhnya di dalam hatinya tersimpan kebencian. Itulah sebabnya tak kala Yesus lahir, sesungguhnya Raja Herodes itu cemburu dan bahkan sampai pada kebencian mengarah kepada pembunuhan. Sehingga tak kala orang Majus itu tidak singgah lagi di tempatnya Herodes. Herodes mencari sendiri upaya bagaimana membunuh Yesus. Tetapi saudara-saudara sekalian, Alkitab mencatat Matius pasal 2 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa atas perintah Allah, maka Yusuf melarikan bayi Yesus yang sedang terancam pembunuhan itu. Yusuf, ayahnya melarikan bayi Yesus bersama dengan ibunya yaitu Maria. ke Mesir. Apa yang mau ditekankan disini saudara-saudara? Yang saya maksudkan ialah bagaimana Allah menyatakan kehendaknya bagaimana menghindarkan Yesus bayi Yesus yang baru lahir itu dari ancaman bahaya. Sehingga melalui malaikat Tuhan dinyatakan kepada Yusuf supaya dia melarikan bayi itu ke Mesir. Inilah hikmat yang ada pada orang-orang yang mengasihi Tuhan yaitu Yusuf dan Maria. Selanjutnya di dalam Matius fasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 di sana diceritakan tentang bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Pada saat Yesus baru saja dibaptis di sungai Yordan. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sehingga dia menjadi lapar. Ada beberapa poin iblis mencoba Yesus dan salah satunya adalah pencobaan iblis terhadap Yesus dalam hal terkait dengan Masmur 91 tadi. Masmur 91 ayat yang ke-11 berkata demikian. Ayat 10 saya bacakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Tula tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab melekat-melekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara-saudara di dalam pencobaan terhadap Tuhan Yesus sesungguhnya malaikat sesungguhnya iblis mengutip perjanjian lama nubuat tentang Yesus bahwa malaikat akan menatang engkau sehingga engkau tidak akan terantuk kepada batu. Itulah sebabnya iblis mencoba Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan baik Allah. apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara-saudara Yesus katakan jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Artinya begini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ada jaminan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya dalam Masmur 91 tadi ada jaminan penyertaan dan perlindungan Tuhan tetapi tetapi tatkala itu dipakai untuk hal-hal yang tidak pada konteksnya tidak pada semestinya itu juga menjadi bahan pencobaan saudara-saudara Yesus sendiri tidak mengikuti apa yang diajakkan apa yang disampaikan oleh iblis Yesus malah berkata janganlah engkau mencobai Tuhan Allah walaupun itu ada di dalam fasal perjanjian lama tentang perlindungan Tuhan tapi Tuhan Yesus tidak menjadikan alasan untuk menjatuhkan diri Yesus bisa tapi Yesus tidak mengikuti itu Yesus memiliki hikmat yang sangat tinggi selanjutnya Matius pasal 10 ayat yang ke-23 dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang kondisi akhir jaman dimana akan ada permusuhan akan ada perlawanan akan ada penindasan dan penderitaan yang mengikuti setiap umat yang percaya setiap murid-murid Tuhan tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 10 ayat 23 Yesus malah menyampaikan agar murid-murid lari ke kota yang lain yang lebih aman agar mereka terhindar dari marah bahaya disini hikmat atau kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan agar kita hidup agar kita terhindar dari marah bahaya yang selalu mengancam kita di dalam dunia ini lalu lalu ada penun petunjuk Tuhan melalui Rasul Paulus orang yang benar-benar menghidupi apa yang dipesankan oleh Tuhan Roma fasal 3 13 ayat 1 dan ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian Roma 13 ayat 1 dan ayat yang kedua tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah ayat yang kedua sebab itu barang siapa melawan pemerintah ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada umat Tuhan kepada gereja bagaimana bersikap bagaimana bertindak bagaimana berperilaku bagi mereka sebagai warga masyarakat yang sekaligus sebagai warga kerajaan Allah disini Rasul Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya pemerintah pemerintah di dalam dunia ini itu adalah wakil Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk memimpin manusia pemerintah adalah wakil Allah untuk menyatakan kehendak Allah di dalam dunia ini kepada umat manusia itulah sebabnya setiap rakyat setiap warga negara patut untuk mentaati pemerintah sangat jelas pesan Rasul Paulus disini tiap-tiap orang harus takluk ini ungkapan Rasul Paulus takluk kepada pemerintah yang diatasnya tidak takluk kepada pemerintah itu dimaknai sebagai perlawanan kepada pemerintah dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia di tengah wabah yang sedang melanda negara kita saat ini pemerintah kita telah mengkaji telah meneliti telah merumuskan kebijakan kebijakan tentu bersama-sama dengan para ahli ini bukan sembarangan tapi ini dirumuskan sedemikian rupa untuk memperoleh petunjuk memperoleh penuntun bagaimana masyarakat harus hidup bagaimana masyarakat mengambil bagian mencegah menularnya atau berkembangnya penyakit yang sedang melanda negara kita ini ini adalah bagian dari bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat kita sebagai warga negara juga sebagai warga gereja sudah patut bagi kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kita itu sebagai wujud keterlibatan kita di dalam mengambil bahagian untuk mencegah meluasnya peredaran atau penularan virus yang sedang berkembang saat ini saudara-saudara sekalian kalau kita mengikuti anjuran pemerintah untuk dua minggu ke depan ini dua kali hari minggu berturut-turut kita untuk sementara waktu beribadah di rumah itu adalah suatu strategi untuk memutus mata rantai penularan virus sehingga virus yang berkembang itu bisa dikendalikan bahkan bisa diatasi dengan baik saudara-saudara mari mari sebagai warga gereja yang baik dan taat kepada Tuhan yang memiliki iman kepada Tuhan yang memiliki keyakinan dan berserah penuh kepada Tuhan satu wujud iman kita adalah kita mengambil peran penting di dalam upaya pemerintah menghentikan perkembangan virus yang sedang melanda negara kita saudara-saudara sekalian sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga gereja yang baik yang harus kita lakukan pertama-tama adalah sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketujuh kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa kuasailah dirimu dan jadilah tenang kita harus menguasai diri kita jangan kita panik ada banyak orang karena kepanikannya dia melakukan banyak hal mungkin memborong segala yang dijual untuk kepentingan dirinya sehingga orang lain tidak kebagian itu juga tidak patut itu bukan tindakan terpuji karena itu menggambarkan egoisme kita seakan-akan hanya kita yang mau hidup padahal di samping kiri kanan kita di sekeliling kita ada banyak orang yang membutuhkan hal yang sama kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa hal yang kita harus lakukan sebuah dengan ini adalah berdoa terus menerus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kuasanya ingatlah saudara-saudara doa doa orang benar sangat besar kuasanya kata Rasul Yaakobus karena itu mari di setiap saat di rumah kita masing-masing sambil kita merenungkan kehidupan ini mari kita berdoa kepada Tuhan memohon pertolongannya hal yang kedua adalah kita bersembunyi dari malapetaka Amsal 22 ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia bersembunyi dari malapetaka artinya menghindarkan diri kalau kita tahu ada malapetaka di sana kita menghindarkan diri kita walaupun kita punya iman tetapi kita perlu bijaksana untuk menghindarkan diri dari malapetaka sehingga terwujudlah apa yang dikatakan atau yang disarankan oleh pemerintah kita jika kita menghindar dari malapetaka dan mengikuti tuntunan atau saran dari pemerintah kita kita mengadakan ibadah kita di rumah kita kita fokuskan merenungkan banyak hal di rumah kita berdoa di sana maka Tuhan akan menghindarkan kita dari bahaya dan yang ketiga ialah takluplah kepada pemerintah tunduk kepada pemerintah itu adalah hal yang bagian yang menjadi bagian dari iman kita tidak melakukan apa yang dilakukan yang disarankan oleh pemerintah kita mungkin kita katakan aku cukup kuat imanku cukup kuat kalau sekarang ini aku mati aku tidak masalah tidak apa-apa saudara-saudara tapi itu hanya satu sisi yang kita pertimbangkan sisi lain yang harus sama kita pertimbangkan adalah bahwa hidup kita terkait dengan orang lain jangan sampai melalui keberanian kita melalui keberanian kita untuk mati siap menghadapi virus lalu orang lain tertular sehingga tidak bisa dikendalikan karena sekian banyak penularan maka itu juga adalah kita mengambil bagian dalam malapetaka yang perlu kita lakukan adalah menghindarkan diri dari bahaya pemerintah telah memberikan petunjuk mari kita ikuti karena pemerintah kita adalah wakil Allah untuk kesejahteraan kita bersama-sama memerangi bencana yang sedang dialami sekarang itu berarti kita sedang berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Tuhan kiranya menolong kita warga jemaat untuk melayani dia dalam iman kepada Tuhan dengan tindakan yang bijaksana maka Tuhan akan menolong kita Tuhan akan memberkati kita bahkan menjadikan kita sebagai alat berkat di dalam tangan Tuhan Amin mari kita berdoa terima kasih Bapak di sorga firmanmu telah kami renungkan bersama biarlah Tuhan yang menanamkan dalam hati kami untuk kami pegang teguh dan menjadi pedoman petunjuk di dalam hidup kami mengiring dan melayani Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin selamat menikmati